Pitra Romadoni yang melaporkan kasus penyebaran video syur Gisela Anastasia meminta sang artis segera meminta maaf. Ia mengakui keberadaan video syur itu telah meresahkan masyarakat. Tak hanya mendesak Gisela meminta maaf, Pitra juga meminta agar hak asuh anak dari Gisela diserahkan pada mantan suaminya Gading Martin. Dikutip dari wartakota hal tersebut disampaikan oleh Pitra saat ditemui awak media pada selasa 29 Desember 2020. Pitra juga meminta Gisela untuk segera menyerahkan kepengurusan anak sematawayangnya Gading Martin. Seperti diketahui pada putusan perceraian di pengadilan negeri Jakarta Januari 2019 lalu, hak asuh Gisela Anastasia. Meski begitu, Gisela dan Gading sepakat merawat dan membesarkan anak sematawayang mereka bersama-sama. Mereka saling bergantian mengasuh putri kecilnya itu dan masih kera bertemu hingga jalan bersama-sama. Namun, setelah kasus video syur menyarat nama Gisela hingga dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka, Gading dianggap lebih mampu untuk mengurus gempita. Menurut Pitra Romadoni, Gisela Anastasia harus menyerahkan hak asuh gempita untuk menjaga psikologis sang anak. Tak hanya mendesak Gisela, Pitra pelapor kasus video syur Gisela tersebut juga meminta agar sosok pemeran pria dalam video itu segera muncul ke publik. Pria berinisial MYD yang belakangan bernama Michael Yukinobu Javretes ini juga turut diminta segera menyerahkan diri pada kepolisian. Diketahui sebelumnya, Gisela dan pria berinisial MYD yang merupakan Michael Yukinobu telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus video syur pada selasa 29 Desember 2020. Video syur tersebut direkam Gisela bersama Michael pada 2017 lalu di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada 2017, Gisela diketahui masih berstatus sebagai istri sah Gading Martin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!